Emang gak? Ketengahho Oh Cik seha Ketengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang sama Kali ini saya akan kembali membahas Matpeci Tapi sebelumnya jangan lupa ya Subscribe dulu ya yang belum Yang baru mengunjungi channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya Di like ya videonya Kalau perlu komentar saja Bebas lah ya Kalau mau di share silahkan Sebanyak-banyaknya Kalau merasa konten ini bermanfaat dan bagus ya Oke Kembali saya akan membahas Matpeci ya Saya berada di jalur kereta api yang Menurut sumber film Matpeci Yang diproduksi oleh PT di Apitaloka Film Ini adalah jalur kereta api Dimana Matpeci melarikan diri Menuju stasiun Dewi Gorong ya Dari stasiun les menuju stasiun Dewi Gorong Dan tewas disana Tetapi film itu perlu dipertanyakan Karena Matpeci disana naik kereta api Tidak ada yang melihat ya Tidak ada yang melihat bahwa Matpeci naik kereta api Melarikan diri menuju stasiun Dewi Gorong Jadi menurut saya Itu Diperkirakan ya Karena tidak ada orang yang Menjadi saksi bahwa Matpeci menggunakan kereta api Untuk melarikan diri menuju stasiun Dewi Gorong Jadi Diperkirakan menggunakan kereta api Dan dibuatlah film ya Oleh PT di Apitaloka Film ya Karena Matpeci waktu itu Ada orang melihatnya di stasiun Dewi Gorong ya Padahal itu Kebanyak kemungkinan ya Bisa jadi Menggunakan Kendaraan per motor misal Dan menuju stasiun Dewi Gorong Atau menggunakan kendaraan yang lainnya Oke Dan saya sekarang mau membahas Selain membahas Matpeci Sekarang Saya mau membahas Tentang Gunung Haruman ya Kawan-kawan semua Yaitu tentang X-Navi Teoris Yang berkumpul di Gunung Haruman ya Berdasarkan Berita tengah 2 Juli Dari Pikiran Rakyat ya Untuk lebih jelasnya Silahkan Kawan-kawan semua Tetap Stand by di channel ini Dan akan dijelaskan Dan dibacakan oleh rekan saya Maya Oke Maya silahkan Baik kang saya akan bacakan beritanya Dilansir pikiran Rakyat.com Sebanyak penamak Senara pidana terorisme Diberdayakan Dalam program Pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara KTN Di kawasan Gunung Haruman Dasar Haruman Sari Kecamatan Kadungora Garut Program ini Merupakan Inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Dengan tujuan Agar para Napi X-Terorisme Tidak kembali Ke komunitas Selama mereka Kepala BNPT Komjen Polboy Rafli Amar Menyebutkan Melalui program ini Para X-Napi Terorisme Bersama warga Dilibatkan Dalam pemanfaatan Kawasan hutan Dengan kegiatan positif Sehingga Para X-Napi Terorisme Mempunyai Kegiatan Kemandirian Ekonomi Dengan memanfaatkan Fasilitas Sebagaimana amanat Yang tercantum Dalam undang-undang Kawasan hutan ini Bisa dimanfaatkan Menjadi tempat Budida Amadu Jagung Gula Heran Alpukat Dan juga Objek wisata Masyarakat termasuk Para X-Napi Teroris Bisa melakukan hal itu Agar mempunyai Kegiatan Kemandirian Ekonomi Yang berujung Pada peningkatan Kesejahteraan Sehingga mereka Tak akan lagi Kembali ke komunitas Selamanya Ujar Boy Rafli Amar Selesai meresmikan KTN di Gunung Haruman Garut pada Sabtu 2 Juli Tahun 2022 Disebutkannya Wilayah Garut Garut dipilih Menjadi salah satu Lokasi pembangunan KTN mengingat Provinsi Jawa Barat Merupakan salah satu Dari lima wilayah Provinsi yang masuk Lokus sinergitas Penanggulangan Terorisme Selain Jawa Barat Di Indonesia Ada empat Provinsi lainnya Yang menjadi Lokus sinergitas Penanggulangan Terorisme Yakni Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Tengah Dan Nusa Tenggara Barat Ia menyampaikan BNPT memiliki tugas Deradikalisasi Dalam deradikalisasi ini Ada yang namanya Reintegrasi Dan inilah yang kemudian Difasilitasi BNPT Dalam bentuk Peningkatan Kesejahteraan Agar para ex Narapidana teroris Dan masyarakat Dapat mandiri Penanganan terhadap Mantan narapidana Terorisme Merupakan tanggung jawab Negara yang harus Dihadapi bersama-sama Implementasi konsep Dalam menangkal Paham radikalisme Terorisme Harus melibatkan Banyak pihak Tak bisa Hanya dilakukan Satu pihak Karena teroris Merupakan musuh negara Katanya Diungkapkan baik Program pengembangan KTN Merupakan salah satu Bentuk pendekatan Lunak yang mengedepankan Aspek kesejahteraan Dengan memberikan Fasilitas kepada Mitra deradikalisasi Penyintas Dan masyarakat Untuk mengembangkan Produktivitas ekonomi Sebelumnya Pengembangan KTN Juga telah dilaksanakan Di Turan Jawa Timur Dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat Di kawasan yang sama Kepala BNPT Juga meresmikan Sekaligus Meninjau Wadah akurukun Usaha nurani Gelorakan warung Ankeri dan posko KTN Garut Nah begitulah berita Yang bersumber dari Pikiran Rakyat.com Yang berjudul Kepala BNP Teresmikan KTN di Garut Berdayakan para Ex-Napi terorisme Mudah-mudahan Berita ini Bermanfaat Terimakasih Gan Kepala BNPT Apa Gak mau gak Apa Adanya Ada apa Apis Ant Kat Tanya apa Oh, cek seha. Tepat apa, tuwawu. Ayo, ma. Tuwawu segala, yuk.